Bupati Sanggau, Paulus Hadi menyerahkan hadiah kepada enam pemenang peserta lomba konten video kreatif yang diselenggarakan Pemkap Sanggau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau dalam rangka penerapan Pola Hidup Baru atau PHB di Aula Kantor Bupati Kamis kemarin. Lomba ini diikuti sebanyak 45 peserta, enam diantaranya ditentukan sebagai pemenang peserta lomba. Keenam pemenang tersebut yakni, juara pertama diraih oleh Bank BRI Cabang Sanggau Juara kedua diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Juara ketiga, RSUD MTH Jaman Sanggau Juara keempat, DLHK UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sanggau Timur Kelima, Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Dan yang keenam diraih oleh CU Keling Kumbang Sanggau Pada saat penyerahan hadiah, Bupati Paulus Hadi pun berharap agar video konten kreatif atau vlog yang dibuat tersebut bisa dijadikan salah satu alat sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan Pola Hidup Baru di dalam beraktivitas yang produktif. Pemenang vlog yang kita lombakan, yang panitianya dari Kominfo itu berkaitan dengan vlog Pola Hidup Baru dan tadi sudah saya serahkan dan saya minta supaya vlog itu dijadikan salah satu bagian penting untuk sosialisasi daripada Pola Hidup Baru ini. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.